Salah gak sih kalau gue bilang ini adalah handphone gaming 5G termurah yang bisa lo beli di pasaran Indonesia sekarang? ZTE Nubia Neo 5G Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio Ya ini adalah ZTE Nubia Neo 5G, handphone gaming yang harganya cuma 2 jutaan Dan di video kali ini gue pengen cerita ini pengalaman gue pake handphone ini selama kurang lebih 2 minggu Jadi buat lo yang penasaran sama handphone yang satu ini jangan ganti channel lo Tutup mantingin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih dulu buat distributor ponsel yang udah baik hati banget Mau minjemin Nubia Neo 5G ini ke gue buat gue bahas So buat lo yang tertarik sama handphone ini ataupun pengen cari handphone Android resmi Bisa mampir aja ke tokonya, linknya udah gue taro di kolom deskripsi box di bawah Oke, hal pertama yang mau gue bahas dari handphone ini adalah desainnya yang well bisa gue bilang norak Jadi sebelum gue pegang handphone ini secara langsung gue udah liat beberapa temen tech reviewer yang ngebahas handphone ini Dan gue langsung menyimpulkan kok begini sih desainnya Tapi setelah gue pegang langsung ternyata cukup bisa diterima desainnya Kayak yang bisa lo liat di bagian backdoornya ini seakan tergambar bentuk wajah yang kalau diperhatiin ini kayak setengah wajah dari sebuah robot Meskipun awalnya gue pikir ini malah bentuk wajah seekor burung Nah, yang bikin gue ngerasa norak itu pas gue liat dari beberapa video yang tersebar Warnanya itu keliatan terang banget Tapi pas gue liat langsung ternyata gak yang terang-terang banget warnanya Agak sedikit gelap gitu Jadi kalau cuma diliat sekilas ini gak keliatan kayak sebuah desain handphone malah terlihat kayak dia pake casing Untuk finishingnya dibuat glossy Jadi buat gue yang tangannya sering berminyak ini bakal gampang banget nyeplak sidik jari Sedangkan untuk bahannya sendiri mostly terbuat dari bahan polikarbonat dengan build quality yang bisa dibilang cukup solid Gue gak nemuin area yang pas ditekan itu menimbulkan suara-suara aneh Sebelum kita lanjut pembahasannya Gue mau informasiin dulu apa aja yang ada dalam paket penjualannya Yang pertama jelas lo bakal dapet handphonenya Terus lo juga bakal dapet sim card ejector yang bentuknya kayak obat nyamuk bakar Jelly case bening kayak gini, buku manual, dan kartu garansi Kabel data USB Type-C, dan juga kepala charger dengan output 22,5W Dan sebenernya yang gue suka disini meskipun bukan handphone dengan harga yang mahal Tapi packagingnya bisa dibilang sangat rapi dengan mengkotak-kotakan isi di dalam boxnya Berhubung ini adalah sebuah handphone gaming Gue mau langsung infoin tentang performanya Tapi sebelum itu gue mau cerita sedikit tentang spesifikasinya Nubia Neo 5G ini ditenagai prosesor besutan Uni SOC Yaitu Uni SOC T820 Sebenernya sejauh gue tau prosesor Uni SOC Ini adalah Uni SOC dengan modem 5G yang pertama gue pegang Dan jujur gue juga penasaran sama performanya Jadi Uni SOC T820 ini punya 8 inti prosesor yang terbagi dalam 3 kluster Yaitu 1x2,7GHz Cortex-A76 Yang lagi-lagi ini baru pertama kalinya gue temuin Terus ada 3x2,3GHz Cortex-A76 Dan 4x2,18 Cortex-A55 Secara teknis harusnya Cortex-A76 ini punya peningkatan dibandingkan dengan Cortex-A75 Yang biasanya ada di prosesor kelas middle-end lainnya Tapi nanti kita lihat dengan pengujian Antutu-nya Berlanjut ke sektor pengolahan grafis Nubia Neo 5G ini didukung dengan GPU dari Mali Yaitu Mali G57 Dan ini lagi-lagi baru gue temuin di handphone ini Selain itu, handphone ini juga udah menggunakan RAM sebesar 8GB Dengan arsitektur LPDDR4X Dan penyimpanan sebesar 256GB Yang sayangnya masih menggunakan IMMC Padahal ada loh handphone ZTE lainnya Yang harganya cuma 700 ribuan Tapi udah pake UFS 2.2 Buat yang penasaran sama handphonenya Klik aja, tandai di pojokan kanan atas ini ya Nah, sekarang baru kita masuk ke hasil pengujian sintetis dari handphone ini Dengan spesifikasi yang ditawarkan Handphone ini berhasil mendapatkan skor sebesar 444.410 poin Dengan menggunakan Antutu versi 10 Dan fitur Extended RAM-nya nyala Dan dipake sebanyak 10GB Jadi secara teknis, handphone ini punya RAM sebesar 18GB Tapi ya, gue penasaran juga Gimana kalau kondisinya Extended RAM-nya gue matiin Dan hasilnya gue dapet skor sebesar 445.000 poin Dengan stabilisasi prosesor ada di 87% selama 15 menit pengujian Sedangkan untuk Geekbench 6, handphone ini bisa dapet 885 poin untuk single score-nya Dan 2373 poin untuk multi-core-nya Dan menurut gue itu terbilang cukup besar untuk handphone kelas harga segini Jadi gini, yang namanya handphone gaming itu biasanya punya fitur semacam game space gitu Yang fungsinya buat bikin kita nyaman pas main game Gak terkecuali di handphone ini Nubia Neo 5G punya fitur yang sama Yang fungsinya buat ngatur Accidental Touch di tepian layarnya Ada juga fitur buat set handphone-nya di performa tertinggi atau balance Dan beberapa fitur lainnya juga Sedangkan untuk performa main gamenya sendiri Disini gue coba main 3 game aja Yaitu Genshin Impact, Mobile Legends, dan juga PUBG Mobile Berhubung gue penasaran sama performa dari prosesor ini Jadi game pertama yang gue cobain itu adalah Genshin Impact Disini skenario-nya ya gue cuma jalan-jalan aja Selama kurang lebih 30 menit dengan settingan default Tapi gue naikin ke 60 fps untuk frame rate-nya Hasilnya bisa dapet rata-rata di 45 fps Untuk game kedua yang gue mainin di handphone ini adalah Mobile Legends Untuk settingan default yang dikasih ada di settingan grafis high dengan frame rate high Tapi bisa lo metokin jadi grafis super dengan frame rate ultra Selama kurang lebih 13 menit gue mainin game ini Rata-rata fps yang didapet ada di 59 fps Dan menurut gue itu keren banget Untuk game terakhir yaitu PUBG Mobile Settingan grafis default yang dikasih ada di HD High Dan settingan mentok yang lo dapetin ada di Smooth Extreme Selama kurang lebih 5 menit gue mainin game ini FPS yang didapet itu ada di sekitar 40-an fps Sebenernya selama permainan gue gak nemuin kendala Menurut gue handphone ini cukup baik dalam menghandle beberapa game yang gue mainin tadi Nah yang jadi kendala itu justru ada di speakernya Jadi speaker di handphone ini cuma ada satu yang letaknya ada di bagian bawah Tapi penempatannya agak salah menurut gue Jadinya sering ketutup jari yang bikin suaranya gak keluar Paling posisinya dibalik supaya speakernya ada di atas di posisi landscape Tapi gue kurang biasa aja dengan posisi kayak gini Dan suara speakernya juga menurut gue masih terbilang cukup standar aja Bergeser sedikit ke sektor kameranya ZTE Nubia Neo 5G ini punya setup dual camera dengan bagian belakang yang dibalut dengan frame kamera melengkar dengan aksen bergerigi di bagian sampingnya Yang di finishing dengan warna gold kayak gini Untuk resolusinya sendiri yang di bagian atas ini adalah main kamera dengan resolusi 50MP dengan bukaan f1.8 Dan lensa kedua itu merupakan lensa depth sensor dengan resolusi 2MP Untuk kamera depannya sendiri punya setup single selfie camera dengan resolusi 8MP dengan bukaan f2.0 Untuk kemampuan perekaman videonya baik kamera depan ataupun juga kamera belakang Dari handphone ini mampu merekam hingga resolusi 1080p 30fps Dan berikut adalah beberapa sampel yang berhasil gue ambil pake Nubia Neo 5G Oke teman-teman jadi ini adalah sampel kamera dari ZTE Nubia Neo 5G ya Ini gue jalan kaki aja udah pake gimbal seperti biasa Ini mau ngetes aja Untuk HDRnya seperti yang bisa lo liat sekarang Untuk awannya emang agak mendung jadi keliatannya ya putih Gak yang keliatan biru banget Tapi ya seperti ini yang bisa lo liat Dan pas lagi rekan video ini dia bisa di zoom Dan untuk hasil zoomnya dia bisa mentok sampe di 10 kali zoom kayak gini ya teman-teman Oke dan kita coba mundurin lagi sekarang Nah ini yang kamera wide biasa aja Oke seperti yang bisa lo liat dan Kalau gue liat dari previewnya sih sebenernya ini agak sedikit goyang-goyang Tapi memang suatu hal yang wajar Mungkin di handphone dengan harga segini Plus ini adalah handphone gaming Yang untuk kamera harusnya gak yang terlalu diprioritaskan banget Tapi seperti ini Seperti yang bisa lo denger juga Untuk hasil audionya Jarak antara handphone dan muka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 30 cm-an Oke ini adalah sampel kamera depan dari ZTE Nubia Neo 5G Direkam di resolusi yang sama seperti kamera belakang Ada di 1080p 30fps Untuk HDR-nya Langitnya putih banget Gak ada teksturnya sama sekali Dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm Jadi kayak gini Untuk pick up suaranya seperti yang bisa lo denger sekarang juga Cuma dia memang agak sedikit zoom untuk kameranya Jadi agak terpotong Harus yang jauh banget kayak gini Baru bisa masuk semua untuk mukanya Jadi kayak gini ya teman-teman Untuk kamera depan dari ZTE Nubia 5G ZTE Nubia Neo 5G Oke Selanjutnya yang mau gue bahas dari handphone ini adalah kualitas layarnya Di atas kertas Layar Nubia Neo 5G ini punya resolusi 2408x1080 piksel Dengan luas 6,6 inci dengan aspek rasio 20 banding 9 Tapi gak cuman itu Layarnya juga udah punya fitur HDR dan juga HDR 10 Plus Dengan kerapatan piksel di 401 ppi Dan yang selalu muncul di bagian atas ini Layarnya punya refresh rate 120Hz Serta udah mendukung multi-touch hingga 10 sentuhan jari Jujur kalau ditanya apakah gue suka sama kualitas layarnya Jawaban gue ya biasa aja Ini khasnya layar handphone di harga segini Warna yang dihasilkan cukup baik dan juga cukup akurat Layaknya layar-layar IPS pada umumnya Tapi untuk viewing angle-nya agak sedikit sempit Karena beberapa kali kalau lihat layar handphone ini dengan posisi yang agak miring Jadi agak redup layarnya Serta masih ada beberapa area Khususnya di deket kamera depannya itu kayak timbul bayangan hitam Agak sama sih Tapi gue masih bisa ngeliat Tapi yang cukup gue apresiasi juga di bagian layarnya ini Khususnya di deket area earpiece-nya Handphone ini masih menyediakan lampu LED Yang bakal nyala kalau handphonenya di charge Dan juga kalau misalkan ada notifikasi Ngomongin soal charger Kayak yang gue bilang di awal Kalau handphone ini dibekali charger dengan kapasitas 22,5 Watt Dan untuk mengisi daya dari sekitar 20% sampai 90-an persen Butuh waktu kurang lebih 2 jam lebih sedikit Tapi itu kondisinya handphonenya masih gue pakai buat lihat-lihat sosmed Ataupun juga browsing Sedangkan untuk baterainya sendiri yang 4500 mAh Sepenggunaan gue yang lebih sering buat streaming dan main game tipis-tipis Baterainya bisa tahan kurang lebih 7-8 jam aja Dengan SOT yang didapat sekitar 4 jam Menurut gue masih cukup banget buat lo yang emang pengen beli handphone ini Buat dipakai buat main game Sesuai namanya handphone ini udah menggunakan modem 5G di prosesornya Tapi tetep masih bisa buat terima sinyal 4G, 3G bahkan sampai 2G juga bisa Cuman karena di daerah gue 5G itu belum ada Jadi sepanjang hari kebanyakan sinyal yang gue terima adalah 4G Plus aja Selain itu Nubia Neo 5G juga udah dibekali WiFi AC Dual Band Bluetooth 5.2, USB Type-C 2.0 Yang udah support OTG dan masih ada jack audio 3,5mm Serta gak lupa kalau handphone ini udah dibekali fitur NFC juga Yang bisa dipakai buat pindah data kayak beberapa handphone flagship di luar sana Sebelum gue masuk ke kesimpulan Gue mau kasih tau dulu untuk harga dari handphone ini Kalau gue cek di tokonya distributor ponsel di Tokopedia Untuk varian 8 per 256GB Yang kayak gue pegang sekarang dibanderol dengan harga Rp 2.530.000 Tapi dengan kondisi harga promo Gue gak tau sampai kapan promonya berjalan Dan buat lo yang emang pengen sama handphone ini Mending buruan check out sekarang aja Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan Untuk harganya yang Rp 2.5-2.6 juta Menurut gue handphone ini patut dipertimbangkan dari segi jaringan 5G nya Mengingat kayaknya ini adalah salah satu handphone gaming Dengan konektivitas 5G termurah saat ini yang bisa lo beli Selain itu prosesornya juga udah cukup banget dipakai buat main game Meskipun sekelas Genshin Impact lo harus pake settingan terendah biar nyaman mainnya Tapi untuk game lainnya kayak Mobile Legends atau PUBG udah cukup oke dimainin di handphone ini NFC ada, gyro nya juga ada, layar udah 120Hz, support HDR10+, Masih ada jack audio 3.5mm, ngecasnya meskipun gak yang ngebut banget Tapi lumayan, ada di 22.5W Dan paling yang menurut gue perlu diperhatikan sebelum lo beli handphone ini Ada di bagian speakernya yang cuma satu Dan letaknya yang agak aneh bikin pengalaman main gamenya agak kurang Plus memorinya yang gak bisa ditambah karena slot SIM traynya hanya bisa menampung 2 buah nano SIM aja Selebihnya sih gue gak ada masalah Tapi balik lagi, keputusan buat beli atau enggak ada di tangan lo sebagai calon usernya Dan semua yang gue infokan di video ini, murni pendapat gue pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak manapun Nah jadi gitu ya temen-temen, pengalaman gue pake ZTE Nubia Neo 5G Handphone Gaming yang harganya cuma 2 jutaan Tapi gue tetep nih pengen tau pendapat lo mengenai handphone yang satu ini Tulis aja pendapat lo di kolom komentar di bawah kita diskusi Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai handphone yang satu ini Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja Akhir kata gue Dimas Entur Diri Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah